Halo pencipta sound system dimanapun anda berada kali ini saya akan berbagi cara untuk pemasangan trimport atau VR pada driver safari driver sejuta umat nah disini tempatnya guys nah ini dia VR nya saya pakai VR ini aja yang bernilai 500 Ohm cara masangnya mudah sekali guys simak video ini kita sedot dulu tima di kaki transistor A733 ya atau yang jenisnya depannya A ya oke A564 A733 ya ini dilepas dulu ya nanti kaki emitternya kedua kaki emitternya disambungkan pada VR jadi gini guys lihat ya videonya biar tidak bingung kita pasang kaki basis dan kolektor untuk kedua transistor ini nah seperti ini guys tinggalkan kaki yang emitter saja jangan dimasukkan oke ya ini memang driver safari bekas ya saya tadi nemu dan saya ingin bagikan kepada pecinta-pecinta sound system kita solder dulu bagian basis dan kolektornya untuk emitter nanti di solder di atas saja seperti ini guys kita matangkan solderannya biar tidak ada hubung singkat alias short kita potong dulu untuk kakinya ya seperti ini ya guys kita rapikan dulu kakinya kemudian kita akan menghubungkan kaki trim pot kaki VR ini guys ya untuk kedua kaki ya kita ketiga kaki ini kita solder dulu diberi tima biar gampang nanti nyambungnya seperti ini guys kemudian kita solder kemudian kita solder pada kaki emitter kedua kaki emitter itu disambungkan ke kaki VR ini guys seperti ini ya untuk kaki yang tengah kaki yang ujung satunya ke resistor 10k seperti ini nah seperti ini ya guys jelas kan ya nah mudah sekali guys VR ini bertujuan untuk output biar 0 DC biar tidak ada tegangan DC pada output yang menuju speaker jadi speaker nya lebih aman kalau speaker kemasukan tegangan DC maka speaker nya akan cepat cepat jebol untuk coilnya ya mohon diingat-ingat ya guys biasanya kalau sering cepat itu karena DC 0 nya ya DC O nya itu DC 0 nya itu besar-besar sebelah jadi simak caranya jadi simak caranya ini ya sekarang kita sambungkan pada transistor final untuk mengetahui DC O nya itu 0 atau tidak ini kita sodarkan pada resistor 5 watt 40,47 ohm output speaker ini ya jangan lupa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa ya tekan tombol subscribe bagi yang belum bagi yang sudah lanjutkan saja oke nah sekarang sudah tersoder semua tinggal tegangan input ini tegangan input saya masukkan tegangan 35 volt DC CT ya nah untuk tegangan input sudah tersambung kita mute dulu ya kita sodarkan dulu untuk jalur input ke ground jadi caranya gini guys jalur input ke ground kita sodarkan dulu seperti ini kemudian kemudian untuk yang colokan merah ke output speaker colokan hitam ke ground sekarang kita nyalakan ya nah ini DC O nya ya DC output nya keluar masih keluar tegangan DC 0 koma ya 0 koma ya ini kita cari sampai mendekati 0 biar settingan maksimal biar speakernya lebih aman guys meskipun dikeraskan nah ini sudah mendekati ya nah ini sudah 0 koma 0 0 0 0 ya sudah maksimal ini guys mantap ya kita cek untuk tegangan bias nya ya untuk plus nya ini untuk min nya ini ya selisih sedikit saja yang penting DC out nya itu 0 oke ini selisih sedikit saja untuk DC nya itu nah ini 0 koma 0 0 0 2 jadi settingan ini adalah settingan maksimal biar speaker tidak jebol sekarang kita buka input nya ya kemudian kita cek untuk tegangan input kita sentuh nah tegangan DC nya gak sampai 1 volt jadi ini lebih awet guys ke speaker kita coba tegangan AC ya ini ya avon nya diarahkan ke AC keluar tegangan 32 volt plus jadi itu menandakan bagus guys nah sekarang kita akan mencoba mencoba suaranya ya kita akan mencoba suaranya ini guys saya pakai speaker ini saja ya nah saya patah sini aja ya speaker nya ini guys tes tes pakai kecil-kecilan saja biar tidak mengganggu tetangga oke ya untuk yang merah ini kita sodarkan ke speaker out untuk yang satunya kita sodarkan ke ground nah untuk jalur ini jalur input ya yang putih ini ke in yang serabut ini ke ground kita coba nyalakan sudah mantap ya kita coba masukkan ke kp ya kemudian kita coba musik 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 poinnya celana gimana ya bahasa apa tuh kita terjemahin ya oh mandarin deh gampang kok yeay google jadikan semua lebih muda untuk yang tercinta sponsornya masih banyak ini guys musik Ini tegak sulbias, negatif Ini tegakkan bias, positif Sudah seimbang Kita kecilkan sedikit Kita kecilkan sedikit Kita tes bias Negatif Ini 472 465 Kita besarkan sedikit 460 467 Selisih 0,0005 Oke Semoga bermanfaat ya Sampai jumpa semoga bermanfaat ya terima kasih